Pemirsa cuaca buruk berupa hujan deras disertai agin kencang yang berlangsung pada Sabtu siang mengakibatkan sejumlah titik lokasi, perumahan, dan fasilitas publik di Tanjung Pinang kebanjiran. Tak hanya itu, tanah longsor dan pohon tumbang juga dikabarkan terjadi. Akibat hujan deras yang berlangsung dengan durasi 1 hingga 2 jam di Tanjung Pinang, sejumlah titik lokasi yang kerap menjadi langganan banjir kembali kebanjiran pada Sabtu siang. Pantauan langsung tim Tanjung Pinang TV di lapangan, maupun pantauan berbagai media sosial seperti Facebook, titik banjir hampir merata di setiap kecamatan. Di antaranya seperti yang terjadi di perumahan Jala Bestari, Batu Delapan Atas, dan Kampung Bangun Sari, km 10 Tanjung Pinang Timur. Sedangkan di kecamatan Bukit Bestari, juga melanda kawasan Kampung Tanjung Unggat, Jalan Ahmad Yani, km 4, dan Jalan Damai, km 5 atas. Selain banjir, longsor juga terjadi di Tanjung Pinang Timur, tepatnya menimpa pagar sekolah dasar negeri 17. Sedangkan pohon tumbang juga terjadi di beberapa ruas jalan utama di Tanjung Pinang. Sementara itu berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanjung Pinang Bintang. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang terjadi hampir merata di wilayah kabupaten dan kota di Capri, kecuali Natuna dan Anambas. Selanjutnya berdasarkan foto citra satelit, terlihat langit wilayah Capri dinominasi warna merah dan oranye. Warna itu mengindikasikan bahwa temperatur 75 hingga 100 derajat Celcius, hal itu berarti mengindikasikan kategori cuaca buruk. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.